BUDEA JUNGLE Ji, karena kita 2 jomblo Ji, kita yang malem sabtu kayak gini malem minggu kita gak ada yang telpon gak ada yang nungguin jadi kita yang disini oh Ji Bukan gak ada yang telpon kalian nungguin HP kita aja sampe low bass gak ada yang ngecheat Eh maaf, 90% baru di cast, kan tadi aku lagi baca-baca Instagram masuk Sombong, punya HP baru sombong, yaudah deh kalau gitu BUDE, nih aku nih sebenernya ini gak pernah nih keculik di quickie nih, ada apa sih di quickie Kalau di quickie ya Ji sekarang tuh beda, kita tuh bakal lebih ngobrol-ngobrol santuy nanti sama guest star-gest star spesial Tapi sebelum kita ngobrol sama guest star kita juga pastinya bakal ngobrol, ngerumpi lalu mengkorek-korek sang pemenang dari match sebelumnya Nah jadi kayaknya langsung aja ya, yang menang siapa tadi Uji? Oh di kiss powder, langsung kita bagilkan Boots! Eh bukan, ini Boots versi apa rambutnya berbeda, kalau mungkin weeknya dilepas jadi Boots lho Uji Halo Kiboy! Halo Halo Kiboy! Apa-apa? Aku tahu kenapa Kiboy tadi pick Popol di game kedua Kenapa? Sama rambut sama warna bulu pupa Sama Bener gak Booy? Betul Ya tergitu kick out sih Oh 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 Tapi atau mungkin karena di game pertama kan yang pake Rebellion Genflix ya Terus kamu mau ngajarin Val gitu, ini lho cara Popol and Kupa Wow gila! Keren juga lho taunting lho bener Gua ajarin Sini Boots Bude masuk kepikiran aja lho Hebat lho Bude lho Iya dong Iya Gimana Kiboy silahkan Bisa jadi sih Enggak lah Itu kan ditentuin coach Ditentuin coach Bisa jadi Tapi kalo ngomong-ngomong Popol and Kupa ya Kamu kan kayak ngeliat juga gitu Mungkin kamu paling ngerasain ya Pas Kamu pake Popol and Kupa Sama Val Pasti ada perbedaan yang sangat Keliatan kan Booy? Tapi kalo kamu ngeliat player mungkin kayak Val gitu Gimana kamu ngeliat Val Boy? Kalo Val kan dia kan apa ya Dia juga kan Ornado kan dulu Apa? Ornado kan Terus kayak udah tau juga lah Udah lama Beliar lama Terus kayak Jagus gitu ya Kayak Jagus gak sih Val Mungkin belum sama tim lah Butuh proses lagi Jadi menurutmu gini Game pertama kan kalian tertati-tati nih Di game kedua kalian mulai ngegas Jadi apakah penyebabnya kalian udah ngebaca mereka Atau apa nih yang ngebuat kalian kesulitan di game yang pertama Keyboy? Game pertama early nya sih kayak ada yang Itulah Early nya Yaudah kalo gitu sebut 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 Tau nih gue Gua tau siapa Calvin Winata Calvin Winata Apakah betul? Enggak sih kayak keseluruhan lah Wih Semua Tapi mungkin gue juga sadar deh kalo Rebellion Genflik tuh awal-awal emang Mereka punya Laning face mungkin ya kalo giveaway tadi Laning face nya kuat gitu Atau emang kalian yang emang lagi Lagi Apa ya Kayak lagi shaky awal-awal gitu Ya bisa dibilang mereka juga Laning face nya kuat Sama Kita yang Gak terlalu rapi kayak gitu lah Mungkin turtle Oh Mantan temenmu ya Boy Kamu kan pernah main sama si Birul ya Bener kan? Pernah-perernah dulu Ada Val Ada Birul juga Oh 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 Kemarin gue main sama Birul itu dia Hyper Terus Sekarang main side Bagus sih udah berkembang banget Birul Seru-seru lah Udah cucok Udah cucok ya berarti di Rebellion ya Tapi Ki Boy Udah pas lah Kalo menurut Ki Boy nih Kan banyak yang bilang Wah Rebellion bisa jadi badut nih Tapi malah Rebellion dari hari pertama ngebuktiin Mereka tuh kuat banget Menurut Ki Boy Keseluruhan Rebellion gimana? Menurut gue Rebellion sih Bagus sih kayak Mainnya rapi Setup-setupnya bagus Geng-gengnya Keseluruhan lah Bagus sih gue Gak kayak Badut-badut gimana Gak tenang Kuat-kuat Kuat ya guys Ya dengerin gak badut Dan Kuat banget Ini first match juga Dari Onyx di MPL season yang ke-8 Akhirnya kalian Hadir lagi nih Ini match pembukaan kalian Gimana Boy? Match pembukaan buat Onyx Esports Apa yang kalian rasakan? Perbedaannya mungkin Di MPL season ke-8 kali ini Sama season-season sebelumnya Dan kalian Tim yang gak berubah Iya sih kayak Semua tim mampir semua Ada yang berubah lah Roasternya Cuma Onyx kayak emang Ya Tidak biasa aja sih Kayak udah Lama gitu kan Berlima terus itu Gak kayak Tapi alasan terbesar Kalian gak mengganti pemain tuh Apa sih Boy? Kalau itu sih gue Belum tau sih Mungkin dari coachnya Dari Mars ke Aldo ya Oke Tapi match pembukaan Overall Puas kah Boy? Satu sampai sepuluh Seberapa puas Performa Onyx Esports Di match pembukaan nih? Kalau performa ya Mungkin 7,5 sampai 8 Kalau Game kan 2-0 Jadi senang Sepuluh lah kalau menang Oh Tapi ya Kak Boy cepat puas lah Kan kayak Onyx kan selalu ya Jangan cepat puas lah pokoknya lah Top regular season Betul kan dulu Kalau itu udah Dikejar lagi Cuma kayak Playoff lah pasti lah ya Harus lebih Jadi Bu deh Tidak mau Mengulangi kesalahan Pulang dengan cepat Di babak playoff Maksudnya Tersirat dari mukanya Pengen ngomong gitu Gak enak tuh liat tuh lah Sesenyum Pokoknya gitu Harus Harus apa Konsisten lah Jangan nangis sih Boy Jangan nangis Gak apa-apa Tenang aja tenang Tenangin diri Good luck ya Karena kamu Masih harus berjuang Melewati 8 minggu ini Tentunya Congratulation Untuk para tim Onyx Dan juga semangat selalu Dan Mantap Head Coach Mars Semenjak naik jabatan Game pertama Manang Mantap Wow Oke Selamat pagi Boy Sehat 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 Terima kasih banyak ya Good luck Evan Wow Wow Untuk next match nya itu harus Good luck Evan Untuk tim Sonic Mereka gila Regular Season Jadi top Kalah Semen Tapi sayangnya Pas di babok playoff Mereka Crumbling Oji Semoga Mereka bisa Mempertahankan dengan baik Ya tim-tim yang udah di atas Apa Uji Aku gak tahu Crumbling itu apa ya Kau yang ngerti Kelembling itu apa Kau yang ngerti I gara Garek Yaki kue la Roti Roti Rontok Iya Kue kue la